Nah kebetulan pada bulan November ini, di awal bulan November, kebetulan ada 3 unit yang jadi sekaligus, jadi gue akan mereview tiga-tiga unitnya Nah untuk hari ini, disini gue menggunakan band depan dengan rig 18 dan band belakang dengan rig 16, gimana untuk bagian depannya Nah untuk moment seperti ini, gue bantul dengan outcome Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama gue Gilangmebrader Dan pada kesempatan kali ini, gue akan bahas masalah motor custom, motor custom dan motor custom lagi teman-teman Nah mungkin teman-teman di rumah sudah menunggu-nunggu nih, karya apa lagi yang akan dihasilkan oleh tim Gilangmebrader Nah kebetulan pada bulan November ini, di awal bulan November, kebetulan ada 3 unit yang jadi sekaligus, jadi gue akan mereview tiga-tiganya Akan gue bagikan menjadi 3 video dan gue sebutnya disini ada November pertama, November kedua, dan November ketiga Nah untuk November pertama, disini gue akan isi dengan Yamash Corpio Custom Gober Untuk November kedua, gue juga akan isi untuk Yamash Corpio Custom Scrammer Dan untuk November yang ketiga, disini gue akan kasih kepada teman-teman semua, kawas laki minja 2,5 custom scrammer teman-teman Nah gue akan bahas masalah Yamash Corpio Custom Gober, disini pesanan Om Andri yang ada di Bandung Nah kebetulan Om Andri ini jauh-jauh datang dari Bandung menuju ke Bekasi Hanya untuk meminta gue untuk dibuatkan sebuah motor dengan konsep bomber Yang sebelumnya gue belum pernah buat Dan ya ini sebuah tantangan buat tim kita Bagaimana cara membuat Yamash Corpio menjadi konsep bomber yang menurut gue sangat cakep, sangat menarik Dan alhasil, gak usah panjang lebar, gue dan tim gue berada langsung mengeksekusi unitnya, langsung mengisi motornya Dan Alhamdulillah ketika gue kasih kepada beliau, beliau juga suka dan beliau juga sangat atusias terhadap motornya, sangat senang Alhamdulillah Dan mungkin teman-teman di rumah penasaran, langsung aja gue akan isi dapat teman-teman semua Video singkat dari Yamash Corpio Custom Gober pasangan Om Andri yang ada di Bandung Langsung kita lihat video, check it out Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya itulah teman-teman penampakan dari Yamash Corpio Custom Gober pasangan Om Andri yang ada di Bandung Nah ini suatu penampakan yang menurut gue sangat menarik, karena gue belum pernah buat konsep seperti ini Dengan seater atau jok yang ditopang langsung oleh besi atau plat, yang gue gak buat dengan menggunakan spring yang biasa Nah ini gue gak buat model seperti itu, karena sudah banyak dibuat seperti itu dan si customer memang menginginkan sebuah hasil yang beda dari Bobber yang belum pernah gue buat Nah itu dia tadi, sedikit penampakan dari Yamash Corpio Custom Gober milik Om Andri yang ada di Bandung Nah disini gue akan kasih tau pada teman-teman semua, part-part-part saja dipakai pada Yamash Corpio Custom Gober pasangan Om Andri yang ada di Bandung Kita akan mulai pada bagian yang ada di Bandung, nah untuk asis diri disini gue menggunakan band depan dengan ring 18 dan band depan dengan ring 16 Nah dimana untuk bagian depannya gue menggunakan size 18 450 dan bagian belakangnya gue menggunakan size 16 500 Nah untuk velaknya sendiri disini gue menggunakan velak DFT, aluminium berwarna hitam Disini bagian depannya gue menggunakan size 18 350 dan bagian belakangnya gue menggunakan size 16 350 Dan jari-jari dari motor ini gue menggunakan jari-jari Kumbel KDR dan untuk promolnya gue menggunakan promol original dari Yamash Corpio Nah untuk disini mengareman sendiri, disini untuk bagian depan gue masih menggunakan cakram atau display dari Yamash Corpio Dan untuk bagian belakangnya gue disini menggunakan display aftermarket, disini gue menggunakan melet RCB Oke kita berlanjut ke bagian shockbreaker, untuk shockbreaker tempat sendiri disini gue menggunakan shockbreaker upsetter berwarna hitam aftermarket Dan untuk shockbreaker belakangnya gue menggunakan shockbreaker scarlet berwarna hitam dengan size 280 Nah untuk body-body sendiri disini kita handmade ya teman-teman, dari mulai tanky, box aksi, serta platform Disini kita handmade dengan menggunakan 4 gaup anis yang ketebalan 1 mm Nah untuk bagian shocknya, disini kita menggunakan shock single shooter yang gue topang dengan besi penahan Dan bahan dari shock itu sendiri gue menggunakan bahan dari MBT Carrera berwarna hitam Oke kita berlanjut ke bagian lampu-lampu, untuk lampu depan gue menggunakan lampu depan Daymaker O-ring dengan size 575 Dan untuk lampu belakang disini gue menggunakan stop lamp aftermarket dan untuk seamnya gue menggunakan desain lancip aftermarket Untuk stank sendiri disini gue menggunakan stank camat 20 meter dan untuk handgripnya gue menggunakan handgrip dari triple S Dan untuk speedometernya gue menggunakan speedometer video Nah untuk lampu depan sendiri teman-teman disini kita menggunakan lampu depan dari Gilangmeh Brother yang gue wrapping berwarna hitam Dan untuk menambah kekaran pada motor gue juga tidak lupa menambahkan top training kanan kiri Serta footstepsnya gue juga menggunakan step handmat dari Gilangmeh Brother Nah itu dia teman-teman, part-partan saya ini bagaimana Mas Corpio Custom Gobert pesanan Om Andri yang ada di Bandung Gimana buat teman-teman semua nih dari penampakan dari ini gue kasih lihat terus per-partan juga gue kasih tau Mungkin buat teman-teman di rumah yang mau order motor seperti ini teman-teman juga bisa datang langsung ke workshop gue Gilangmeh Brother yang ada di Bekasi Atau teman-teman bisa langsung cek Instagram gue caranya follow Instagram gue Gilangmeh Brother Jadi tadi sedikit ulasan mengenai motor gue dan mungkin teman-teman di rumah nih penasaran nih Kira-kira untuk motor seperti ini harus mengeluarkan budget berapa nih ya kan Banyak banget yang ditanyakan di Instagram gue berapa budget dari motor ini dan sesuai dengan YouTube gue Gue akan kebukaan mengenai harga Nah untuk motor seperti ini gue bandrol dengan harga 42 juta sampai dengan 45 juta Tergantung dari tahun basic motor ataupun tergantung dari part yang digunakan Jadi gue gak bisa sebutkan harga pasnya dan gue menyebutkan range harganya saja Jadi teman-teman di rumah yang mungkin mau membuat konsep ini jadi sudah tau budgetnya berapa Dan untuk motor seperti ini bisa juga dibuatkan dalam bentuk double seater Jadi teman-teman di rumah yang bertanya-tanya Untuk konsep seperti ini biasanya bisa dibuat double seater atau enggak Gue pastikan bisa dibuat double seater artinya bisa dibuat boncengan Jadi gue tinggal menambahkan bracket atau dudukan lain sehingga teman-teman di rumah gak perlu khawatir Dan itu bisa dipakai untuk boncengan Jadi kalau yang mau single bebas dan yang mau double juga ya terserah teman-teman semua Nah itu sudah tadi sedikit review dari Yamaskorvio Custom Boba Pesahanan Om Andri yang ada di Bandung Ya sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu men-support video-video dari Gilang My Brother Sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak Dan pesan dari gue teman-teman bisa berkarya bisa berusaha bisa menjadi entrepreneur Yang mudah-mudahan kedepannya makin banyak entrepreneur di dunia motor custom atau di custom culture Dan mudah-mudahan makin banyak para builder di Indonesia Jadi makin rame makin berkembang untuk customer-master di Indonesia Dan mudah-mudahan makin jaya terus customer culture di Indonesia Pesahan singkat dari gue jangan lupa bahagia Gilang My Brother Brother United Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton